dulu disusun sebelumnya ketika belum masih dibuat oleh pusat masih di anot gitu ya silapusnya itu nah ini menjadi tekak teki atau bukan tekak teki ya yang menjadi cerita selalu itu adalah apakah silapusnya bagi buruk di dalam menjalankan konsep pengelajaran apa sinabus itu menjadi acuan utama dalam proses pengelajaran kalau saya berkursi dengan teman-teman guru di sekolah itu ada buk pak sinabusnya gimana kasihnya senyum senyumnya penuh misteri misteri ada buk pak bisa gak kami mau benar saya lihat silapus ibu bisa pak itu ketinggalan pak di rumah di lemari ya tau di sekolah gak ada ada saya bawa pulang pak besok dibawa ya pak aduh pak musiknya nih gak bawa suami saya gak bawa alasannya ono aja ya udah ada 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 ah agak pak di lemari begitu di lemari begitu ya apa namanya ee edisinya ada yang edisi 2006 adik ini tapi saya lihat silapusnya apa yang ada pak silapusnya sekarang jadi kerukan silapus misteri misterinya itu sebetulnya gak ada silapus buku tetap ngajah 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 yang dilihat buku bapak guru itu adalah buku repensi yang dibuat pak eri itu dulu kok itu saktinya bukunya pak eri itu dulu pak pak eri itu hampir setengah tahun udah pernah pulang gara-gara buku itu iya buku ya artinya silapus itu ada tidak ada tidak masalah tetap pemerintah tetap jalan lalu kenapa pemerintah kalau pemerintah kita mensarankan agar silapus kalau itu gak dilunakan harusnya kan silapus itu ya kalau di dunia secara akademik yang selalu diajarkan pak eri ke mahasiswanya pasti silapus kita udah mulai tarik target turun silapus silapus turun ke rtp ya bu ya ya rtp apa lagi bu itu itu kayaknya sekarang udah gak ada yang ada adalah buku guru buku siswa selesai iya bu ya bukan ini misteri lah nah sekarang bagaimana bu ya caranya loh kan lu balikin ke saya pasti pak sampai kita harusnya susah nah yang di buku itu kan sudah menerjemahkan silapus yang di buku siswa itu ya misal junggu dulu itu yang terjemahkan nampak eri udah nipu itu kan semaren gitu nah artinya buku sekalian bagaimana ya caranya supaya ada benak merahnya gitu ya antara standar isi kan ada KIKD nya bu ya ya sampai ke bandar silapus turunkan turunkan ke rtp ya rtp kemudian buku sekalian di depan nah itu perlu ayah masih puluhan tahun itu ya untuk bisa bahasanya nah walaupun itu seperti itu kondisinya kami juga bagaimana mengerikan ataupun tetap karena itu keteguhnya tetap wujud silapus aja ibu bapak di akreditasi kan ditanya silapusnya mana kan tanya tanya